Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu semoga kita mendapatkan nikmat berkah sehatnya dari awal tentu dua gabung demikian apalagi ada semboyan kalau kita punya jingkat itu enggak semata-tata buat action kita diisi dibuat camping kron atau touring jalan-jalan sama keluarga semoga keluarga sampean keluarga semua selalu sehat dan wakil rezeki nih oh iya saya akan melanjutkan membongkar spensi atau per bagian belakang sekarang inget ya saya ingatkan sebetulnya mudah sekali loh untuk menggunakan per ini mah kemarin saya bagian depan mungkin kurang meraktikkan bagaimana caranya ganti karet dan seterusnya teruskan jalan nya supaya mobil nggak lingkung itu berapa senti musya woh hari ini akan saya bongkar semuanya belahan-belahan semoga besok bisa tayang tapi ya itu tadi kalau pagi gini ini tukang kameramen saya si kecil lu al tapi itu lagi sekolah SD lu yang adung yang waktu itu ikut juga keliling Indonesia itu di mana ke barat ya itu udah SMB jadi saya kalau siang gini kosong di rumah jadi semoga nanti siang saya bisa melanjutkan bongkar-bongkar bagian yang belakang akan saya belahan lalu dan perlu saya jelaskan tolong kalau untuk mau karting cari seaman mungkin untuk bagian bawah jadi bisa anda gunakan penahan dongkrak atau ban yang sudah dilepas ditaruh di belakang bawa mobil biar aman karena peri itu kadang-kadang kita ketok pakai palu juga untuk bautnya atau apanya itu kan mengalami getaran jadi jagalah kelamatan cuma beda ya kalau kita bisa bukan masalah uang di mobil kita itu lain kalau kita bawa ke bengkel deh atau ini 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 kita nggak ngerti tapi kalau kita bisa bongkar sendiri bukan masalah uang sekali lagi karena hobi banyak sih Om ini ini Om saya gini saya itu nggak mau ngomong kalau apa ya komen saya jawab atau WA lebih bagus telepon kalau telepon itu saya bisa nanya gimana-gimana gitu kecuali ada sesuatu kalau saya belak-belakan nomodus itu apa ya pengalaman saya ya saya lagikan cuma itu nggak ada apa-apa dan kalau disana ada katakan toring sekian waduh saya itu kalau naik saya jingkat bukan saya sendiri sama anak istri kalau cuma ratusan kilo dalam sekali perjalanan itu biasa saya itu kalau sekali perjalanan bisa ribuan kilo gitu jadi apalagi kalau waktu saya lintas Sumatera tanpa kuis pokoknya dos gitu loh nggak ada masalah kok yang penting kuncinya mesin kita harus selalu stabil dingin terus nggak banyak neko-neko nggak banyak yang kelihatan keren sekarang buat apa keren kalau loyo gitu ya nanti kalau enggak loyo dirubah jinninya begini-begini sama aja murtad ya kan mesinnya diganti ini Allah Allah ya Orsinil cuma hebat itu baru pencinta Jujuki jinnikatana ya kalau udah diubah mesinnya ya 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 bukan jinnikat lagi gitu loh kalau namanya jinnikatana itu bagaimana katakan mesinnya itu cuma kondisi apapun bisa hari gitu oke kan saya laksanakan saya mau tadi kita melanjutkan lori hari ini kita melanjutkan bongkar bagian perbelakang rahasia apa di belakang ini mobil kok bisa apa ya melaju tanpa mengalami goncangan atau si penumpang di belakang bisa enak itu mohon maaf nih tukang kameramennya lagi sekolah kelas 1 SD jadi saya mencoba pakai apa sih ini bahasanya enggak ngerti ya pokoknya saya mau pakai ini semoga ini mulai saya awali dengan membuka ban belakang ting enggak ada rekayasa Halo teman-teman saudara saya penyuka penyayang jinnikat hari kita mulai ini tadi udah saya kendorin lho jadi ini saya buka ya nih kita mau review masalah dan belakang bagaimana kondisinya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai emas ini dan yang saya pakai cukup besar lu kalau menurut saya cuma kalau dan secara power tenaga mobil juga agak kurang menurut saya ya nggak tahu yang ahli-ahli obrol dan ambil koprek karena saya untuk hal-hal koprek itu kurang suka ya karena saya suka ya apa ya kebuatan pabrik tapi lebih unggul gitu loh ya kalau dikoprek itu cuma begitu aja menurut saya rugi kalau kecuali mobilnya bisa kalau dikoprek terus hebat gitu koprek juga biasa aja lalu ya tangga ya ah terus kalau ban besar atlet kopling cepet habis ini banyak di yang saya pakai cuma kalau ban besar itu cuma menang yang dikeren atau menang di penampilan aja sebetulnya enggak enak tapi kalau banyak yang MT gini ya di mana dipasar ke mall itu enak nih ini saya lepas ya saya lepas ini demi keamanan kon banyak di sekalian ini demi keamanan dimasukkan ke bawah mobil ini yang kemarin di depan saya pakai ini bisa ini juga tetap pakai ini bisa ya lalu di depan saya pakai satu kadang-kadang pakai dua ini ini saya pakai dua dua mungkin ini bisa dua setengah jadi lima elektrik atau berapa nanti saya tadi atau lima sentian jadi sesenti kalau tidak salah dulu nanti akan saya kecil selanjutnya sepertinya tukang kameramen duang di atas kalau jam-jam sini masih dia sekolah-kelah satu lagi eh nanti kita lagi